Belajar Matematika Selalu Asik dan Kreatif bersama Apik Oke, kita sudah belajar matrik dan sekarang satu hal yang paling penting dari matrik adalah tentang determinan Misalkan kita punya ini, matrik 1021 ini Determinan itu apa? Determinan ini sangat penting untuk penggunaannya untuk mencari inverse dan untuk mencari solusi dari persamaan kwadrat dan masih banyak yang lainnya lagi Determinan itu, kalau kita punya matrik misalnya ini 1021, determinan itu adalah Kita sebut saja, misalkan matrik A ya, determinan A adalah dikalikan 1x1, 1 dikurangi 2x0 ini ya Oke, 1x11 dikurangi 2x0, jadi 1 dikurangi 0, ini 1, determinannya A Belajar Matematika, mudah dan asik bersama Apik Nah, kalau determinan B berapa ini? Determinan B Jadi yang ini ya, 1x4 Nah, ini determinan, misalkan ini B ya, Pak Manapik tuliskan Determinan B, 1x4, 4 gitu ya Dikurangi 1x4, diagonal utama Dikurangi diagonal sampingnya ya, diagonal sebelahnya ya 2x3, dikurangi 2x3, jadi 4 dikurangi 6, adalah min 2, determinan yang B Oke, nah kalau yang ini hasil kalinya misalnya C, ya hasil kalinya misalnya C Determinan C berapa ini? Misalnya ya, determinan dari C berapa? Ya berarti 1x8, 8, gitu ya, dikurangi 5x2, 10 ya 8 dikurangi 2, sama dengan min 2 Nah, ini sekaligus, Pak Manapik ingin menunjukkan sifat dari determinan ya Kalau A kali B, maka determinan hasilnya adalah ini langsung Determinan A dikalikan determinan B Determinan A adalah 1, kali min 2, hasilnya adalah min 2 Jadi kalau dikalikan, determinannya ikut dikalikan Nah, bagaimana rumusnya determinan ini? Kalau kita mau bikin rumus umumnya, bolehlah Ya, kalau misalnya kita punya matriknya tadi adalah A, B, C, D, gitu misalnya A, B, C, D, determinannya Jadi kita punya matrik A, B, C, D Begini misalnya, determinan dibiasakan lurus ini Determinan dari A, B, C, D ini adalah tinggal A kali D ya A kali D dikalikan silang Dikurangi B kali C Ya, A kali D dikurangi B kali C Jadi ini memang modelnya model bintang yang Pak Manapik sering pakai ya Dengan cara pengurangannya A kali D dikurangi B kali C Belajar matematika selalu asik dan kreatif bersama Pak Manapik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!